Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemeriksa benda mencurigakan berbalut plastik hitam ditemukan warga di pinggir jalan grogol Raya Limodepok. Tim Gegana pun diterjunkan untuk memeriksa benda mencurigakan tersebut. Setelah dipindai dengan alat X-ray, petugas membuka kotak yang diduga berisi magazin. Saat diperiksa, di dalam ukusan tersebut juga terdapat kaleng dan tulisan. Benda ini kemudian dibawa oleh tim Gegana untuk diamankan. Kemudian tim Gegana sudah mengecek. Sebuah mobil minibus di Dermaga Majenya, Sulawesi Barat terjun ke laut. Beruntung pengemudi seorang wanita berhasil menyelamatkan diri. Sebuah minibus terjun ke laut di Dermaga Kelurahan Pangaling-Galik, Kecamatan Bangai, Majenya, Sulawesi Barat dini hari tadi. Beruntung pengemudi seorang wanita selamat setelah keluar melalui pintu mobil, sementara kondisi mobil rusak parah. Menurut tutugas, diduga mobil ini mogok dan didorong oleh warga. Namun diduga pengemudi yang baru belajar tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya, hingga akhirnya mobil terjun ke laut sedalam 3 meter di pinggir pantai. Laporan awal, diperkirkan kendaraannya mogok, karena akinya mati, kemudian dibantu didorong. Bantu didorong, ternyata tidak bisa mengerem lagi, akhirnya langsung terjun. 12. Oh iya. Pengemudi-nya perempuan atau lagi-lagi? Iya, pengemudi-nya perempuan. Perempuan ya. Petugas polisian bersama TNI yang datang ke lokasi berhasil mengevakuasi mobil yang terjun ke laut dibantu warga setempat dengan peralatan seadanya. Dari Mejenai, Sulasi Barat, Ali Mukhtar, Ainyus, melaporkan. Pencarian korban tabrakan kapal di Indra Maju, Barat, terus dilakukan. 15 anak buah kapal saat ini belum ditemukan. Evakuasi dilakukan tim SAR gabungan terhadap sejumlah ABK KM Barokah Jaya yang tenggelam pasca tabrakan dengan MV Hapko Pioner di perairan Indra Maju. Tim penyelam berhasil menemukan salah satu korban tabrakan kapal di perairan Indra Maju, Jawa Barat. Korban ditemukan tak bernyawa, terjebak di dalam kapal yang terbalik. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke kapal KN SAR 103. Sebelumnya, tim SAR gabungan juga telah menemukan satu jasad lainnya yang tersangkut dicari. Dari kapal KN SAR 103, dua jasad korban dan 15 korban yang selamat dipindahkan ke kapal basarnas yang lebih kecil untuk selanjutnya dibawa ke posko pencarian di desa Eretanwetan Indra Maju, Jawa Barat. Sama tadi, kita berhasil mengevakuasi kemudian menurunkan 15 POB dari Barokah Jaya yang mengalami insiden di perairan Indra Maju ya, kejadiannya kemarin. Kemudian ditambah dua orang atau dua korban, jadi semuanya 17 yang kita bisa evakuasi untuk hari ini. Proses pencarian tetap berlanjut ya, sekarang malam ini Wisnu setelah intercept menurunkan korban akan melanjutkan pencarian di sekitar lokasi. Diketahui kapal MV Barokah Jaya diawaki sebanyak 32 APK. Tim SAR kini fokus mencari belasan korban lain yang belum ditemukan di sekitar lokasi kejadian dibantu KRI Cucut dan kapal nelayan setempat. Dari Indra Maju, Jawa Barat, Toi Skandar, INews, melaporkan. Pemirsa banjir dari Gunung Lewotolok membuat warga dievakuasi ke kota Lewoloba, Flores Timur NTT. Hingga kini korban meninggal dunia berjumlah 41 orang, sementara 27 orang masih dinyatakan hilang. Banjir bandang yang terjadi pada minggu dini hari menghanyutkan puluhan rumah di desa Wawala dan Tanjung Batu, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Tak hanya menghanyutkan rumah warga, banjir juga membuat akses jalan di wilayah ini putus total. Dari data BPBD diketahui jumlah korban meninggal dunia sebanyak 41 orang, sementara 27 masih dinyatakan hilang. Aparat gabungan yang terdiri dari TNI, polisi, dan BPBD kini terus mencari puluhan korban yang masih hilang. Sementara korban yang selamat dievakuasi ke kota Lewoloba, Kabupaten Flores Timur. Dan kita akan melihat bagaimana situasi terkini di sana, apakah memang pengungsi apalagi di sana tercukupi kebutuhannya? Ya, kita akan tanyakan apalagi ini beberapa korban yang diduga meninggal dunia masih belum ditemukan. Kita akan tanyakan langsung informasinya. Dari sana ada Bupati Flores Timur, Pak Antonius Hubertus Hajon. Selamat siang, Pak Antonius. Selamat siang, Pak. Pak Antonius, bagaimana pencarian korban yang masih hilang sejauh ini? Ya, pencana yang terjadi di Kabupaten Flores Timur itu ada di Pulau Adonara ya, dan tersebar di tujuh desa. Tersebar di tujuh desa, empat kecamatan. Korban yang hilang itu jumlahnya 70 orang yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal. Dari tujuh puluh itu sudah ditemukan empat puluh tiga orang. Dua puluh tujuh orang masih terus kita lakukan pencarian. Baik. Pak Anton, apa upaya pencarian yang dilakukan? Karena memang masih banyak puluhan lainnya yang harus dicari, Pak Anton. Bagaimana? Nah, upaya pencarian kemarin memang kita menggunakan peralatan manual. Karena banyak akses jalan di Pulau Adonara itu mengalami kerusakan ya. Tadi malam kita sudah mulai turunkan alat berat di 2 titik ya. Dan hari ini kita akan tambahkan lagi sehingga akses jalan dan juga proses pencarian korban itu bisa terus dilakukan. Demikian itu. Baik. Apakah kendala yang terjadi di lapangan untuk pencarian korban yang masih dinyatakan hilang, Pak Anton? Ya, memang seperti tadi saya sampaikan bahwa bencana ini menyebabkan kerusakan akses ya. Akses jalan darat dan juga akses laut karena gelombang. Akses laut karena gelombang, kita mengalami kesulitan untuk menuju ke titik-titik lokasi. Demikian juga akses jalan darat. Ini terputus karena jembatan-jembatan yang mengalami kerusakan ya. Sehingga kita mengalami kesulitan. Dan baru tadi malam kita sudah mulai mengakses dengan alat berat ke beberapa titik, 2 titik ya. Sementara ada sekian titik itu belum bisa karena keterbatasan peralatan dan juga kesulitan menuju ke titik lokasi. Demikian Ibu kendala yang kita hadapi berkaitan dengan proses pencarian bagi korban yang belum kita temukan. Oke. Apa upaya yang dilakukan pihak Anda untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, termasuk akses jalan yang tidak bisa dilalui? Ya, memang kita harus mutar lewat jalan yang membutuhkan waktu yang jauh lebih tinggi ya. Sehingga kita sementara kita menggunakan akses jalan yang lain. Untuk membuka akses yang rusak kembali ini tentu kita butuh penanganan cepat ya. Butuh jembatan yang bisa terpasang dengan cepat ya. Itu untuk mempercepat akses menuju ke titik-titik lawan dan juga akses transportasi antar wilayah di Pulau Danara. Baik. Pak Anton kalau untuk distribusi bantuan, bagaimana di sana? Apakah juga terkendala di lapangan? Bagaimana kondisi pengungsinya? Ya, memang kita sudah membuka beberapa posko kemarin sore. Kita sudah membuka beberapa posko untuk menyiapkan bantuan bagi para pengungsinya. Jumlah pengungsi memang cukup banyak, sekitar 1.100 orang. Dan itu kita tempatkan di beberapa titik yang ada di desa-desa tetangga dari lokasi kejadian. Baik. Apakah desa-desa tetangga ini cukup aman di tempat pengungsi begitu mengantisipasi banjir susulan yang mungkin saja terdampak di titik-titik posko pengungsian ini? Bagaimana Pak? Ya, semuanya tidak bisa kita juga lebih pasti ya Bu ya. Karena bencana ini hujan dan angin sekaligus ya. Sehingga setidak-tidaknya di desa-desa tetangga itu lebih aman daripada desa yang terjadi pada saat ini. Setidak-tidaknya lebih aman pada kondisi ini. Oke, Pak Antonius. Apa informasi yang Anda bisa berikan penyebab dari banjir bandang yang terjadi selain cuaca buruk? Apakah lingkungan di sana juga termasuk menjadi faktor banjir bandang yang terjadi? Ya, memang dalam Florestibur itu kan geografi, topografinya itu kan perbukitan dan gunung ya Pak ya. Luas daratan itu atau luas kita itu laut langsung naik ke bukit langsung gunung. Jadi perkampungan itu ada di dataran Menda itu sedikit, lebih banyak ada di dataran perbukitan. Ini kondisi-kondisi yang memang menyebabkan kalau bencana menjadi cepat ya. Dan memang kondisi yang paling memungkinkan terjadinya ini adalah cuaca, Pak. Karena cukup ekstrim ya, hujan dan angin dalam beberapa hari terakhir ini. Baik, terima kasih Bupati Flores Timur Antonius Hubertus sudah bergabung bersama kami di Anyu Siang. Presiden Joko Widodo menanggapi bencana banjir dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang menelan korban jiwa hingga puluhan orang tewas. Presiden telah memerintahkan jajarannya untuk segera menggelar tanggap bencana dan mengimbau warga waspada terhadap cuaca ekstrim yang terjadi. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Saya menyampaikan duka cerita yang mendalam atas korban meninggal dunia dalam musibah tersebut. Dan saya juga memahami kesedihan yang dialami saudara-saudara kita akibat dampak yang ditimbulkan dari bencana ini. Untuk itu, saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana serta penanganan dampak bencana. Hari ini Kepala BNPB, Letjen TNI, Doni Monardo, tiba di Kabupaten Lembata, Dosa, Tenggara Tibur. Cuaca buruk membuat terhubungan menggunakan jalur darat dari Larantuka menuju Lembata. Dan berikut pernyataan selengkapnya. Semalam sudah merencanakan untuk terbang secepat mungkin ke Mari, ke Larantuka. Tetapi dari penerbangan mengatakan tidak bisa karena cuaca sangat membahayakan. Sehingga baru bisa take off dari pagi pukul 5 dini hari. Seharusnya sekarang akan terbang lagi ke Larantuka setelah reviewing. Namun cuaca pun di Larantuka tidak mungkin. Dan sehingga kami putuskan untuk menggunakan rote jalur darat. Kemudian juga penyeberangan akan melihat situasi apakah masih bisa menyeberang pada hari ini atau tidak. Kalau tidak, maka kami akan menunggu sampai dengan cuaca bagus. Bersama dengan pesawat juga ada logistik yang dibutuhkan. Terutama untuk selimut, pakaian bayi, makanan siap saji, dan sedumlah berobatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan peringatan dini terkait munculnya siklon tropis Seroja di wilayah Nusa Tenggara Timur. Siklon ini dapat menyebabkan cuaca ekstrim seperti banjir bandang, gelombang laut tinggi, dan angin puting beliung. BMKG memperkirakan siklon tropis Seroja ini berada di samudera Hindia sebelah parat daya Kepulauan Rote NTT. Diperkirakan badai siklon akan mempengaruhi wilayah NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Siklon Seroja akan semakin menguat dari pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 jam ke depan. Yang harus diwaspadai dari siklon ini adalah kecepatan perputaran angin yang tinggi, yaitu 85 km per jam, namun memiliki kecepatan pergerakan yang lambat. Kecepatan pusarannya, kecepatan angin pada pusarannya itu sampai 85 km per jam. Jadi bayangkan pusaran 80 km per jam itu kan sangat cepat, tapi dia meninggalkan Indonesia-nya itu lambat, bergerak untuk meninggalkan Indonesia itu lambat. Sehingga dampaknya akan sangat terasa dan tidak pergi-pergi. Ya, Pemirsa masih seputar cuaca ekstrim, hujan lebat disertai angin kencang melanda kota Yogyakarta. Akibatnya dua mobil rusak tertimpas jumlah pohon dan baliho. Inilah rekaman video amatir pengunjung Ambarukmo Plaza Yogyakarta saat hujan lebat dan angin kencang pada kemarin sore. Angin kencang membuat jumlah hiasan interior di dalam mal berhamburan. Hujan lebat disertai angin kencang menumbangkan pohon beringin di depan gereja Katolik keluarga Kudus Banteng, Jalan Kaliurang, Sleman. Pohon besar ini tumbang menimpa aula gereja, mengakibatkan genteng atap dan kaca jendela pecah. Angin kencang juga merobohkan baliho besar di Jalan Gejayan, beruntung tidak ada korban jiwa. Sementara di titik lain, kanopi parkir sebuah hotel roboh dan menimpa dua mobil yang sedang diparkir. Angin kencang dan hujan deras juga membuat sebuah pohon besar tumbang di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Akibatnya lima rumah rusak berat dan jumlah penghuni rumah luka-luka. Video amatir ini memperlihatkan detik-detik sesaat setelah pohon berukuran besar tumbang akibat hujan deras dan angin kencang. Lima rumah di Kelurahan Seimerbau, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, rusak berat akibat tertimpa batang pohon yang tumbang. Tiga warga mengalami luka-luka saat berupaya memotong bagian batang pohon. Saat ini tiga korban luka masih menjalani perawatan di rumah sakit sementara proses pembersihan sisa-sisa pohon yang menimpa rubah warga masih dilakukan secara gotong royong. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, Anjus Maborkan. Terima kasih telah menonton!